Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillahi ala tanzilih Wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi amma ba'du Sebelumnya Mohon maaf Terkendala kesehatan yang pertama Yang kedua terkendala teknis Tapi Alhamdulillah pada akhirnya Bisa bergabung di penghujung waktu ini Insyaallah semuanya Diberikan keberkahan Dan dengan apapun yang terjadi Ketika sudah berjodoh dengan Al-Quran Maka lari kemanapun kita Maka akan bertemu juga dengan Al-Quran itu Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Sahabat Majelis air matamu roja Semoga semuanya Berjodoh dengan Al-Quran Dan tidak dipisahkan Selamanya Dengan Al-Quran Terkait Ciri-ciri orang yang berjodoh dengan Al-Quran Saya mulai dari Orang yang punya adab Kepada Al-Quran Dimulai dari adab kepada Al-Quran Itu ciri yang berjodoh Seringkali ada yang mencintai Tetapi Cara-cara mencintainya Tidak menunjukkan kesopanan kepada Al-Quran Maka Andai pun kemudian Dia menghafal Al-Quran Dia bersama Al-Quran Maka kebersamaannya Akan penuh dengan kesulitan Tidak bahagia Saya contohkan begini Ini Saya langsung masuk ke adab Tidak mulai dari definisi jodoh Karena barangkali Pasa kata jodoh ini Dalam Term Menghafal Al-Quran ini Saya angkat Untuk lebih memahami Untuk lebih memahami Dengan term jodoh ini Saya terbakan begini Ada Sepasang Yang menjalani rumah tangga Selama bertahun-tahun Sebut saja 20 tahun Sebut saja 25 tahun Saking lamanya Tetapi selama menjalani Berumah tangga itu Bukan kebahagiaan Yang dirasakan Masing-masing Mempertahankan Rumah tangga itu Dengan penuh perjuangan Sehingga muncul kata-kata Kata-katanya begini Menjaga rumah tangga Sampai 20 tahun itu Sampai 20 tahun itu Tidak mudah Jadi Bang Azmi Kalau nanti Bang Azmi Bermasangan Maka keberpasangan itu Bukan musibah Ngapain dipertahankan Begitu Capeknya gitu ya Ngapain dibilang Perjuangan selama 20 tahun Tidak begitu Biasa saja Ini yang sering Yang tidak saya angkat Di sini Jadi bersama Tapi tidak menikmati Ini ada kekeliruan Atau sebut saja Jodoh yang dipaksakan Yang gimana sih Bang Azmi Kajar dulu yang dipaksakan ya Ya biasa saja Sama halnya dengan Kebersamaan dengan Al-Quran Ada yang selama bersama dengan Al-Quran itu Begitu capek gitu Begitu capek Setahun Dua tahun capek Tapi dia bertahan Akhirnya Ternyata misalkan Sudah 20 tahun bersama Quran Akhirnya Tidak ngaji juga Putus juga Nah ini ada Langkah-langkah Atau ada Persepsi yang belum betul Tentang Berjodoh dengan Al-Quran ini Kenapa Bisa Hidup bersama Al-Quran Tapi penuh dengan Penderitaan Jadi Bang Azmi Hidup dengan Al-Quran itu Menderita apa Tidak Insya Allah tidak Tidak ya Kita sedang Sering bahas Kebelakang Jangan sampai Kita hidup dengan Al-Quran Tetapi Hatinya selalu Menderita Ini ada sesuatu Yang perlu dibetulkan Agar apa Agar tidak pernah Putus selamanya Dan agar Al-Quran itu Selalu Bersama kita Bukan hanya di dunia ini Tetapi yang paling penting Nanti di akhirat Saya mulai dari Adab tadi ya Adab kepada Al-Quran Ini Pembahasannya Agak sedikit panjang Tetapi Saya akan contohkan Adab para ulama dahulu Adab para ulama dahulu Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan juga para tabi'in Kemudian tabi'in Adab-adab Para sahabat Dan tabi'in Kepada Al-Quran itu Dimulai dari Menghafalnya Kemudian Membacanya Kemudian Menulisnya Kemudian Memberi tanda baca Pada tulisan Semuanya penuh Dengan adab Jadi bisa Saya ulangi Menghafalnya Membacanya Menulisnya Memberi tanda baca Pada tulisan Itu semua penuh Dengan adab Dengan Akhlak Kepada Allah Akhlak Kepada Al-Quran Dimulai dari apa Adab menghafal Adab membaca Adab menulis Dan adab Memberi tanda baca Dimulai dari Berusaha Keras Untuk Tidak Menambahkan Sesuatu Apapun Kedalam Al-Quran Yang bukan Al-Quran Jadi Al-Quran itu Dimurnikan Dari sesuatu Yang bukan Al-Quran Dimurnikan Bacaannya Harus Murni Harus Persis Seperti yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Tidak ada Bacaan-bacaan Yang menyimpang Tidak ada Bacaan Yang menyimpang Sehingga Kemudian Muncul Pemeliharaan Bacaan itu Yang disebut Dengan Ilmu Kiraat Ilmu Kiraat ini Muncul Agar Apa Agar Umat Mudah Dalam Membaca Al-Quran Sesuai Dengan Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Jadi Jangan Sampai Kita Membaca Al-Quran Itu Mengarang Sendiri Seperti Membaca Huruf Arab Biasa Harus Ini Adab Adab Dalam Membaca Jadi Kenapa Kita Harus Membaca Al-Quran Dengan Tajwid Kenapa Kita Harus Membaca Al-Quran Dengan Betul Huruf-hurufnya Betul Hukum-hukum Bacaannya Betul Ini Karena Kita Sedang Beradab Kepada Al-Quran Kan Suka Ada Termasuk Kang Haji Bang Azmi Dulu Jadi Kalau Lagi Menghafal Pengen Cepat Ini Ketika Mau rojah Akhirnya Adabnya Dilanggar Kata Kang Haji Ini Bukan Cara Begini Caranya Mencintai Quran Suka Kenapsu Kedorong-dorong Napsu Jadi Karena Udah Lancar Udah Lancar Dan Pengen Mau rojah Cepat Misalkan Satu Jus Dua Jus Akhirnya Kurang Diperhatikan Atau Tasmiah Juga Kalau Kang Haji Tasmiah Itu Tidak Bisa Tasmiah Dengan Begitu Cepat Begitu Cepat Sampai Ada Yang Cepat Misalkan Satu Jus Bisa Sampai Sepuluh Menit Untuk Tasmiah Itu Kang Haji Tidak Bisa Karena Emang Lidahnya Suka Lidahnya Suka Pebaliut Suka Belibet Lidahnya Kang Haji Aduh Ini Bahaya Kalau Belibet Belibet Begitu Baca Quran Lidahnya Harus Diplanin Dulu Temponya Sedikit Biar Biar Belibet Karena Kita Lagi Menjaga Adab Kepada Al-Quran Ya Kecuali Misalkan Begitu Fasih Lidahnya Sehingga Tidak Belibet Dan Kemudian Enak Juga Didengarkan Sehingga Huruf-huruf Dan Hukumnya Bisa Terdengar Dengan Jelas Walaupun Bacaan Begitu Cepat Itu Silahkan Saja Mungkin Itu Keahlian Dan Keistimewaan Yang Allah Berikan Tapi Kalau Kemudian Sudah Menjadi Rusak Bacaannya Ya Ini Kang Haji ngalamin Sendiri Dulu Ketika Nafsu Tetapi Akhirnya Sering Lompat Karena Belibet Lidahnya Sering Lompat Dan Itu Sebenarnya Sangat Keliru Maka Disitu Berpikir Bukan Begini Caranya Membaca Al-Quran Justru Kalau Kita Ingin Lancar Ingin Dapat Rahmat Tidak Begitu Caranya Kecuali Kita Ingin Puas Nafsunya Ya Boleh Mungkin Seperti Itu Tapi Kalau Ingin Cari Pahala Cari Mutkin Itu Maka Adab Yang Diterapkan Jadi Itu Adab Para Sahabat Itu Tidak Berani Atau Selalu Berusaha Untuk Membersihkan Bacaan Al-Quran Dari Selain Bacaan Quran Membersihkan Bacaan Quran Dari Selain Bacaan Quran Jadi Harus Persis Seperti Yang Mereka Dengar Dari Rasulullah Sallallahu Al-Alai Wasallam Dan Hari Ini Kita Mudah Membaca Itu Karena Sekarang Para Ulama Dahulu Sudah Merumuskan Ilmu Kiraat Sudah Merumuskan Ilmu Tajwid Sehingga Akurasi Bacaan Kita Hari Ini Bisa Kita Pelajari Dari Ilmu Ilmu Itu Sama Halnya Dengan Bacaan Al-Quran Juga Para Sahabat Dalam Menerapkan Adab Ini Mereka Pun Selalu Menjaga Tulisan Tulisan Al-Quran Agar Jangan Sampai Masuk Kedalamnya Hal-Hal Yang Bukan Al-Quran Menjaga Tulisan Al-Quran Agar Jangan Sampai Masuk Kedalamnya Sesuatu Yang Bukan Al-Quran Waktu itu Peng Haji Pernama Bahas Bahwa Tulisan Al-Quran Itu Disebut Rosem Disebut Rosem Itulah Yang Dijaga Oleh Mereka Rosem Itu Rosem Yang Dijaga Dan Harus Bersih Rosem Itu Oleh Karena Itu Titik Pembeda Huruf Kemudian Tanda Baca Berupa Harokat Itu Kan Tidak Ada Pada Zaman Nabi Tidak Ada Juga Pada Zaman Sahabat Maka Bagi Para Tabi'in Sebenarnya Pada Era Sahabat Juga Sudah Terjadi Menambahkan Satu Titik Saja Kedalam Musab Al-Quran Mereka Tidak Berani Tidak Berani Menambahkan Harokat Saja Mereka Tidak Berani Kenapa Karena Harokat Dan Titik Tanda Baca Itu Bukan Dari Tulisan Quran Dari Zaman Nabi Itu Saking Hati-hatinya Coba Sekarang Saya Contohkan Penulisan Lafaz Allah Mbak Azmi Ada Berapa Huruf Lafaz Allah Ditulis Empat Huruf Kang Haji Berapa Empat Empat Huruf Satu Alif Yang Kedua Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Empat H Empat Huruf Lafaz Allah Ditulis Empat Huruf Kalau Bacaannya Berapa Huruf Bacaannya Kalau Bacaannya Lima Huruf Ya Kang Haji Lima Huruf Ya Karena Disitu Kita Baca Ters 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 Ada Amad Disitu Oh Iya Ada Amad Disitu Jadi Kalau Misalkan Tulisan Biasa Tulisan Biasa Itu Setelah Huruf Lam Yang Kedua Harus Ada Alif Alifnya Disitu Harus Ada Alifnya Allah Itu Ada Alifnya Setelah Apa Setelah Setelah Huruf Lam Yang Kedua Allah Kan Panjang Bismillah Panjang Bismillah Harus Ada Alifnya Tetapi Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sallam Ketika Pemerintahkan Menulis Memang Menulisnya Jadi Nabi Itu Unik Nabi Apa Bedanya Ilmuwan Dengan Nabi Ilmuwan Dengan Nabi Ahli Sayan Dengan Seorang Nabi Bedanya Dimana Bang Azmi Mungkin Ini Kang Haji Nabi Ilmunya Mungkin Dari Wahyu Jadi Gini Kalau Ahli Sayan Itu Ilmuwan Itu Mereka Semakin Merdeka Maksud Merdeka Itu Tidak Dipengaruhi Selain Dirinya Ini Semakin Bagus Maka Biasanya Orang Sayan Itu Berpikir Dari Ragu Dulu Harus Ragu Dulu Harus Ragu Baru Diteliti Jadi Jadi Tidak Ragu Itu Sayan Begitu Kenapa Agar Otaknya Ilmunya Tidak Dipengaruhi Oleh Dari Luar Dirinya Biar Dia Mandiri Maka Sayan Disitu Jadi Semakin Ada Pengaruh Dari Intervensi Dari Luar Itu Semakin Nggak Ilmiah Itu Semakin Tidak Ilmiah Semakin Hasil Produk Pikiran Itu Dari Dirinya Sendiri Tidak Ada Campur Tangan Dari Luar Dirinya Itu Semakin Semakin Ilmiah Gitu Bang Azmi Kadang-kadang Yang Naman Ilmiah Itu Jadi Nggak Islam Ilmiah Itu Ya Gini Kalau Menerti Quran Misalkan Kalau Kita Kan Gini Quran Iman Dulu Baru Teliti Baru Faham Kalau Ilman Nggak Ragu Dulu Ragu Melati Quran Jadi Kufur Dulu Harus Kufur Dulu Ini Ngaco Juga Ilmiah Ini Yang Disebut Ilmiah Sekarang Itu Jadi Ketika Diilmiah Kan Jadi Begitu Jadinya Makanya Wajar Kalau Banyak Orang Orang Yang Ahli Ahli Ya Para Akademisi Yang Ngaco Seperti itu Ya Karena Emang Menurut Mereka Nggak Ngaco Karena Justru Malah Bagus Menurut Mereka Itu Itu Ilmuan Kalau Nabi Nggak Bisa Nggak Begitu Justru Nabi Itu Nabi Itu Kebalikannya Kebalikannya Jadi Ilmunya Dari Luar Semua Wahyu Itu Tidak Ada Campur Tangan Pikirannya Sendiri Tidak Ada Campur Tangan Pikirannya Sendiri Makanya Rasulullah Disebut Ummi Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Menulis Itu Karena Pujian Jadi Pujian Yang Terbesar Untuk Rasulullah Itu Ummi Sebenarnya Ummi Itu Pujian Untuk Rasulullah Kenapa Membuktikan Bahwa Apa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah Itu Tidak Ada Intervensi Dirinya Sendiri Semuanya Dari Luar Dirinya Dari Allah Semua Dari Wahyu Itu Bedanya Antara Nabi Dengan Ilmuwan Ilmuwan Kufur Dulu Bahaya Mengasinin Disini Kadang-kadang Terpaksa Kita Harus Tidak Ilmiah Dalam Melakukan Penelitian Khususnya Tentang Quran Jadi Sebenarnya Kalau Aslinya Bang Azmi Sekarang Kuliah S2 Atau S3 Itu Sebenarnya Penelitian Yang Paling Bagus Yang Paling Tidak Ilmiah Kalau Menurut Wahyu Silahkan Saja Seperti Itu Termasuk Ketika Menulis Lafaz Allah Disitu Terdiri Dari Empat Huruf Tidak Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Yang Kedua Itu Siapa Yang Menentukan Wahyu Nabi Itu Tidak Bisa Baca Tetapi Bisa Memberikan Koreksi Terhadap Penulis Para Sahabat Yang Menulis Wahyu Yang Ditujuk Oleh Beliau Kenapa Karena Itu Wahyu Tidak Bisa Membaca Rasulullah Tidak Bisa Membaca Dan Rasulullah Tidak Bisa Menulis Tapi Kalau Melihat Tulisan Salah Rasulullah Bisa Mengkoreksi Karena Wahyu Itu Bang Azmi Dia Beritahu Itu Salah Harus Begini Harus Begitu Itu Dari Wahyu Tidak Ada Pikiran Dari Jadi Beliau Itu Yang Namanya Nabi Terkait Dengan Wahyu Seperti Itu Termasuk Lafaz Allah Allah Itu Diterus Dengan Empat Huruf Tanpa Huruf Alif Setelah Huruf Lam Itu Sudah Ada Dari Wahyunya Seperti Itu Kalau Kata Para Para Ulama Itu Ini Dalam Rangka Adab Juga Kepada Allah Memang Lafaz Allah Ini Luar Biasa Bang Azmi Lafaz Allah Itu Luar Biasa Tidak 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 Ada Kosa Kata Dalam Bahasa Arab Yang Mengandung Mu'jizat Melebihi Lafaz Allah Ketika Ditulis Dengan Empat Huruf Itu Di Antara Rahasianya Yang Dikemukakan Oleh Para Ulama Adalah Pertama Kalau Ditambahkan Huruf Alif Setelah Huruf Lam Allah Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Yang Kedua Itu Akan Disangka Bahwa Allah Itu Isim Fa'il Dari Kata Laha Laha Yalhu Laha Yalhu Lahwan Fa'hu La'hin Fa'hu La'hin Kan La'hin Ya La Lam Kemudian Alif Kemudian Ya Lah Itu Isim Fanya Dari Kata Laha Artinya Apa Artinya La'la'hin Dalam Bahasa Arab Laha Artinya Lalai Lalai Yalhu Lalai Lahwan Lahwan Lalai Lahin Yang Lalai Jadi Kalau Ditulis Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Jadi Disangka Allah Disangka Itu Adalah Isim Fa'il Dari Kata Laha Artinya Yang Lalai Itu Bahaya Maka Sampai Kemudian Ditulis Tanpa Huruf Tanpa Huruf Alif Setelah Lam Karena Kalau Ditulis Itu Akan Menimbulkan Kesan Bahwa Lafaz Itu Berasal Dari Kata Laha Yalhu Lah Kemudian Ditambah Alif Lam Di awalnya Lah Kemudian Ditambah Alif Lam Di awal Itu Kan Menjadi Mirip Seperti Itu Tulisannya Kalau Ditambah Dengan Huruf Alif Setelah Huruf Lam Dalam Tulisan Kemudian Juga Ada Nama Tuhan Yang disembah Oleh orang-orang Mushrikin Di Mekah Namanya Al-Lata Lata Itu kan Lata Itu Ketika Wakof Itu kan Jadi H Huruf Tanya Itu Ketika Wakof Tanya Itu Jadi H Itu Lata Itu Untung Kita Ini Kita Selalu Membacanya Lata Padahal Kalau Dalam Ejaan Huruf Arab Itu Ketika Wakof Al-Lata Itu Jadi Tanya Dibaca H Itu Dalam Al-Fiyah Itu Ada Jadi Tanya Ketika Wakof Jadi Huruf H Cara Bacanya Al-Lata Kan Bahaya Kalau Kemudian Sekarang Lafzul Jalal Lafzul Allah Ditulis Ada Huruf Alit Setelah Huruf Lam Itu Akan Menjadi Tertukar Dengan Lafaz Lata Yang Dibaca Ketika Wakof Gitu Bang Azmi Artinya Ini Adab Sampai Tingkat Kesitu Salah Menulis Lafaz Allah Itu Bahaya Dan Cara Menulis Lafaz Allah Itu Ada Tuntunannya Dari Wahyu Juga Jangan Sampai Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Disitu Itu Di Antara Rahasia Mengapa Lafaz Allah Tidak Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Tidak Ada Huruf Alif Setelah Huruf Lam Itu Karena Untuk Mensucikan Lafaz Itu Untuk Mensucikan Lafaz Itu Coba Coba Haji Mau Nanya Secara Tajwid Terbuka Secara Tajwid Bang Azmi Itu Lafaz Al Di Awal Al Shamsiyah Atau Al Komariah Ada Ada Bisa Jawab Ada Ada Bisa Jawab Allah Itu Alnya Al Shamsiyah Atau Al Komariah Nah ini Perlu kita menjaga Adab disini Yang benarnya itu Jadi Al Komariah Dan Al Shamsiyah Ini Menunjukkan Pada Mulanya Kata tersebut Tidak ada Alnya Tidak ada Alnya Misalkan Gini Rojulun Jadi Ar Rojulu Atau Rohman Misalkan Rohman Kemudian Ada Al Masuk Jadi Ar Rohman Jadi Terpisah Antara Al Dengan Rohman Kemudian Disatuin Atau Malik Jadi Al Malik Al Malik Itu Al Komariah Nah Lafaz Allah Tidak Begitu Jadi Alnya Itu Bukan Al Yang Terpisah Bukan Al Yang Terpisah Dari Lafaz Itu Sehingga Al Disitu Bukan Al Komariah Juga Bukan Al Shamsiyah Kalau Kalau Kita Menyebut Itu Al Komariah Kurang Adab Kurang Adab Disitu Gak Adab Ini Salah Teorinya Makanya Harus Mengerti Dari Ilmu Nahu Ilmu Nahu Itu Kata Kata Sibawaihi Allahu Lam Alif Itu Adalah Dari Dari Hamzah Dari Hamzah Ilah Ilah Kemudian Hamzah Kan Ilahun Hamzahnya Diganti Dengan Al Jadi Allah Ilahun Hamzah kan Ada Ilahun Itu Ada Hamzah Di Awal I Kemudian Dihilangin Kemudian Dimasukin Al Jadi Allah Jadi Al Itu Pengganti Dari Hamzah Bukan Al Yang Terpisah Bukan Al Yang Terpisah Begitu Bang Azmi Jadi Salah Nah ini Kurang adab Juga nih Ahli Tajwid Kalau Menyebut Komar Yashamsia Di Siap Mahaya Sati Hati Jangan Sampai Salah Di Sampai Ini Tentang Adab Tentang Adab Kalau Ilmu Nahum Harus Tujukannya Sibawaihi Imam Khalil Itu Mengatakan Begitu Makanya Dalam Alfiyah Itu Gak Ada Istilah Al Zaidah Dalam Lafaz Jalal Itu Gak Ada Jadi Alfiyah Itu Sudah Begitu Keren Ketika Tidak Memasukkan Al Dalam Lafaz Allah Itu Sebagai Al Ta'rif Atau Al Apa Namanya Sebagai Al Zaidah Disitu Enggak Tetapi Itu Al Bin Yah Namanya Memang Satu Kesatuan Yang tidak Bisa Dipisahkan Disitu Di Di antaranya Di antaranya Ketika Ada Munada Misalkan Menggunakan Kata Ya Ketika Ada Kata Ya Di awal Tetap Alnya Tidak Hilang Jadi Ya Allah Bukan Ya Allah Tapi Ya Allah Ya Ya Allah Sementara Sementara Kosa Kata Ar Rahman Misalkan Ar Rahman Tidak Bisa Ya Rahman Ya Rahim Gak Bisa Begitu Ketika Ada Ya Di awal Ya Alnya Hilang Ar Rahman Jadi Ya Rahman Ar Rahim Jadi Ya Rahim Kan Gitu Bang Azmi Hafal Alfiyah Gak Kan Ada Dalam Bait Itu Wabit Tirarin Khusso Jam'u Ya Wa Al Illa Ma Allahi Wa Mahkil Jumal Kan Ada Alfiyah Itu Baitnya Jadi Ya Itu Tidak Bisa Berkumpul Dengan Al Kecuali Bersama Lafaz Allah Karena Al Dalam Lafaz Allah Ini Bukan Al Yang Terpisah Wah Ini Dalam Disitu Nah Itu Jadi Belajar Alfiyah Itu Belajar Alfiyah Itu Bukan Untuk Belajar Bahasa Arab Karena Kalau Untuk Belajar Bahasa Arab Ngapain Al Susah Susah Biasa Aja Tetapi Alfiyah Itu Untuk Apa Untuk Kita Mendalami Al Quran Untuk Kita Mendalami Al Quran Secara Hujah Jadi Hujah Al Quran Lebih Dalam Karena Kalau Untuk Sekedar Belajar Bahasa Arab Susah Susah Jadinya Banyak Orang Belajar Alfiyah Bahasa Arab Tidak Bisa Bisa Karena Dia Salah Akhirnya Belajar Alfiyah Iya Belajar Kur'an Juga Tidak Masuk Belajar Bahasa Arab Tidak Bisa Itu Ada Kekeliruan Dalam Belajar Alfiyah Makanya Gitu Ya Allah Ya Al Selalu Ada Di situ Ini Al-Qamari Al-Syamsi Harus Dihilangin Pikirannya Di situ Karena Di situ Akan Salah Dan Di situ Ada Tafkhim Juga Tafkhim Bahkan Riwayat Hafiz Yang Tafkhim Cuma Itu Saja Ketika Setelah Dommah Dan Fathah Kecuali Setelah Kasrah Dalam Dapat Dalam Lafaz Allah Itu Dibaca Tafkhim Setelah Dommah Dan Setelah Fathah Ada pun Setelah Kasrah Itu Tafkhim Ini Hanya Lama Hanya Hanya Lam Lafaz Allah Saja Yang Dibaca Tafkhim Untuk Mengagungkan Yang Dibaca Tafkhim Ada pun Lam Yang Lain Dalam Riwayat Hafiz Gak Ada Kecuali Dalam Riwayat Yang Lain Ada Yang Tafkhim Lam Jam Tafkhim Salah Itu Kan Ada Dibaca Assalah 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 Wayıqimun Assalah Ada yang Seperti Itu Bacaan Tapi Bukan Lain Hafiz Tetapi Untuk Lam Dalam Lafaz Allah Itu Semuanya Semuanya Dibaca Tafkhim Termasuk Imam Hafiz Sendiri Yang Meriwayatkan Lam Tartik Itu Khususus Lafaz Allah Tafkhim Untuk Mengagumkan Ini Makanya Harus Dibaca Allah Kalau Misalkan Baca Allah Itu Salah Kenapa Karena Orang Orang Musyik Mekah Dulu Ketika Ditanya Siapakah Pencipta Langit Dan Bumi Mereka Mengatakan Siapa Orang Musyik Mekah Mereka 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 Mengatakan Allah Tetapi Mereka Salah Baca Allah Mereka Baca Jadi Tidak Ada Tafkhim Ketika Mengucapkannya Makanya Kita Semua Harus Belajar Mengucapkan Lafaz Allah Yang Betul Jangan Sampai Alo Nah Itu Bahaya Ada Ketahuan Kata Orang Sunda Ketahuan Harus Latihan Yang Betul Harus Betul Tafkhim Betul Baik Itu Di antara Adab Yang Tidak Bisa Dilanggar Oleh Para Sahabat Dan Pratabin Ketika Menulis Lafaz Allah Dan Ketika Mengucapkan Lafaz Allah Bahkan Ilmu Nahu Sendiri Tidak Bisa Menyebutkan Itu Ada Al-Zaidah Atau Al-Pa'rif Atau Disitu Dalam Tadwid Al-Qamari Al-Syamsiyah Tidak Bisa Menyebut Itu Tidak Bisa Menyebut Itu Saking Menjaga Adab Kita Lagi Ngomongin Adab Ini Adab Pada Penulisan Dan Bacaan Allah Kemudian Ketika Menambahkan Tanda Baca Ketika Menambahkan Tanda Baca Ketika Menambahkan Tanda Baca Ada Tanda Fathah Ada Tanda Kasrah Ada Tanda Dommah Ada Tanda Sukun Ada Tanda Kasrah Tanda Fathah Tanda Dommah Tanda Tanda Sukun Maka Tanda Tanda Itu Semuanya Itu Ketika Satu Kata Atau Satu Huruf Sudah Bisa Dibaca Dengan Betul Tanpa Tanda Itu Maka Mereka Akan Menghapus Tanda Itu Atau Titik Pada Huruf Mu'ajam Misalkan Huruf Ya Huruf Ya Kan Ada Titik Yang Dua Itu Di Bawah Tetapi Sekiranya Disitu Tanpa Titik Huruf Ya Itu Masih Bisa Dibaca Dengan Benar Maka Titik Itu Kan Hilang Saking Apa Saking Mereka Ingin Tidak Ada Dalam Quran Itu Sesuatu Yang Bukan Quran Itu Bang Azmi Dan Di Antara Tanda Madi Yang Tidak Tertulis Dalam Rosem Itu Ada Tanda Alif Kecil Misalkan Bismillah Allah Itu Ditulis Dengan Apa Di Atas Lam Itu Ada Alif Kecil Disebutnya Apa Disebutnya Itu Lamun Bahasa Sundanya Jabar Nangtung Jabar Nangtung Kalau Dalam Bahasa Indonesia Katanya Itu Namanya Fathah Tegak Fathah Tegak Fathah Tegak Itu Belakangan Kemudian Diberi Fathah Tegak Tetapi Tetap Fathah Aslinya Ada Bismillah Misalkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Disitu Al-alamin A'innya Disitu Ada Fathah Dan Alif Tegaknya Kecil Sekali Tegaknya Tetapi Kalau Dobat Musab Yang Di Indonesia Ini Tanda Fatahnya Tanda Tanda Alif Alif Tegaknya Yang Ada Fatah Tegaknya Yang Ada Itu Tanda Yang Salah Yang Enggak Ada Yang Beneranya Itu Yang Beneranya Itu A' Tetap Ada Fathahnya Tetap Ada Fathahnya Tapi Sedibawah Fathah Itu Ada Fathah Tegak Kecil Kecil Sekali Sangat Kecil Itu Yang Betulnya Ketika Memberikan Bobat Tanda Baca Kepada Musab Karena Hal Itu Termasuk Bagian Dari Menambahkan Yang Bukan Quran Kedalam Quran Maka Mereka Hati-hati Sekali Di Situ Mereka Hati-hati Jangan Sampai Dianggap Bahwa Harokat Itu Tanda Harokat Itu Bagian Dari Quran Mereka Harus Berusaha Bersihkan Tanda Harokat Itu Diciptakan Pada Sekitar Sebelum Tahun 180 Juryah Tanda Harokat Tetapi Kalau Tanda Tanda Mad Yang Disebut Kalau Fathah Itu Jadi Fathah Tegak Itu Datang Belakangan Kemudian Gitu Maka Maka Ketika Membuat Bahbat Itu Ada Fathah Ada Fathah Tegak Kecil Sekali Situ Tetapi Tetapi Ketika Menulis Lafaz Allah Itu Fathah Tegak Tidak Ada Fathah Tegak Tidak Ada Jadi Tetap Di Atas Lafaz Allah Itu Tanda Fathah Miring Biasa Seperti Biasa Tanpa Ada Tanda Fathah Tegak Sedikit Pun Di Atas Lafaz Allah Itu Cara Menulis Lafaz Allah Yang Benar Tetapi Sekarang Ini Karena Apa Ya Karena Kebanyakan Orang Menulis Lafaz Allah Sudah Pakai Tanda Fatah Berdiri Bang Azmi Padahal Menulis Lafaz Allah Dengan Tanda Fatah Berdiri Itu Bukan Lafaz Allah Dalam Quran Lafaz Allah Dalam Tulisan Biasa Sayangnya Mushab Kementerian Agama Kita Masih Menggunakan Tanda Itu Di Atas Lafaz Allah Ada Fatah Tegak Itu Adalah Bagian Bagian Yang Tidak Direstui Oleh Para Ulama Ahli Ahli Quran Kenapa Karena Menambahkan Sesuatu Yang Bukan Quran Kedalam Quran Makanya Kalau kita Melihat Mushab Terbitan Timur Tengah Terbitan Timur Tengah Seperti Dari Madinah Turki Dan Yang Bahkan Malaysia Dan Singapura Tampaknya Sudah Menghilangkan Tanda Alif Fatah Tegak Disitu Di Lafaz Allah Indonesia Terbitan Mushab Masih Menggunakan Tegak Fatah Tegak Ini Bagian Kalau Buka Haji Bagian Masih Belum Sempurna Adabnya Masih Belum Sempurna Adabnya Bahkan Kalau Mushab Indonesia Ini Ada yang Bertanya Ustaz Katanya Begitu Yang Bertanya Mushab Keluaran Saudi Itu Salah Katanya Karena Di Asraf Allah Ada Fatah Tegak Tegak Padahal Justru Yang Salah Itu Yang Kita Yang Ada Fatah Tegak Tegak Karena Yang Namanya Tulisan Dan Tanda Baca Itu Sudah Ada Dari Sanat Dari Para Ulama Dahulu Mereka Mengatur Sedemikian Rupa Agar Jangan Sampai Termasuk Menambahkan Yang Bukan Quran Kedalam Al-Quran Tidak Perlu Kenapa Tidak Perlu Tanda Fathah Tegak Di Atas Lafaz Allah Karena Yang Namanya Lafaz Allah Lisan Tidak Akan Berubah Membacanya Pasti Disitu Tidak Akan Berubah Meskipun Tanpa Ada Tanda Tanda Fathah Tegak Disitu Alasannya Kalau Lafaz Allah Ini Tidak Akan Berubah Bacanya Meskipun Tanpa Ada Tanda Fathah Tegak Maka Fathah Tegak Tidak Diperlukan Lagi Sekiranya Ditambahkan Padahal Sekiranya Ditambahkan Padahal Itu Tidak Perlu Maka Menjadikan Itu Termasuk Menambahkan Yang bukan Quran Kedalam Quran Ini Sedikit Koreksian Bagi Teman-teman Yang Sekerang Bekerja Di Lajenah Pentaseh Al-Quran Teman-teman Kita Yang Bekerja Di Mungkin Sudah Tau Juga Tinggal Nanti Penulisan Musab Berikutnya Lebih Disesuaikan Dengan Adab-adab Itu Karena Memang Beda Sendiri Musab Yang Di Indonesia Ini Sampai Tingkat Adab Kesitu Bang Azmi Tingkat Adabnya Sampai Kesitu Ini Adab-adab Mereka Kepada Apa Adab-adab Mereka Kepada Tulisan Al-Quran Ini Luar Biasa Ini Adab Ini Perlu Dijaga Terus Makanya Pak Azmi Sering Kang Haji Juga Omongin Kang Haji Tidak Merestui Ngeri Gitu Bukan Merestui Musab-musab Sekarang Yang Ditulis Misalkan Musab Khusus Menghafal Al-Quran Dengan Banyak Coretannya Dalamnya Banyak Coretan Di Dalamnya Kang Haji Tidak Berkenan Bang Azmi Dalam hati Berat Dulu Satu Buah Titik Saja Mampir Di Musab Dulu Itu Menjadi Persoalan Besar Sekarang Menambahkan Tanda Baca Tanda Apa Yang Tidak Ada Sana Gampang Saja Untuk Apa Untuk Orang Memudahkan Membaca Untuk Orang Memudahkan Menghafal Padahal Sebenarnya Al-Quran Itu Lebih Mudah Dibaca Dan Lebih Mudah Dihafal Tanpa Itu Semua Bang Azmi Kenapa Karena Palaikatnya Ketika Seorang Menerapkan Azab Adab Menerapkan Adab Maka Itu Memudahkan Membaca Memudahkan Menghafal Karena Adab Itu Paling Penting Itulah Yang Menjadikan Kita Berjodoh Dengan Quran Ketika Kita Sudah Menerapkan Pereksian Bagi Teman-teman Yang Sedang Berusaha Menulis Mushab Menghafal Disitu Perlu Istihorah Panjang Perlu Pemikiran Panjang Perlu Dikuasai Ilmu Dobat Dan Ilmu Rasam Yang Benar Ini 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 Mungkin Banyak Yang Punya Sekarang Kayak Gini Ngeri Ngeri Mushab Ini Ya Bahkan Ini Ada Terjemahan Perkata Di Bawahnya Jadi Di Bawah Mushab Ada Terjemahan Perkata Kemudian Di Samping Ada Terjemahan Kemudian Di Samping Ada Keterangan Keterangan Kemudian Tanda Bacanya Pun Juga Bertambah Dan Rosam Tanda Bacanya Tanda Baca Aslinya Tanda Tanda Baca Kemenang Jadi Makin Makin Riweh Di Dalam Mushab Makin Banyak Hal-hal Yang Bukan Akhirnya Setelah Melihat Mushab Ini Razmi Setelah Melihat Mushab Ini Dan Kang Haji Katakan Bahwa Perempuan Yang Haid Boleh Memegang Mushab Ini Kenapa Karena Yang Bukan Kurannya Lebih Banyak Daripada Kurannya Samping Ngomong Begitu Gitu Ya Or Perempuan Yang Haid Boleh Memegang Mushab Ini Kenapa Karena Yang Bukan Kurannya Lebih Banyak Daripada Kurannya Samping Ngomong Begitu Maksud Kang Haji Ngomong Begitu 50% Sudah Berkurang Kemushab annya 50% Sudah Berkurang Kemushab annya Dan Ini Tentu Ini Disebut Mushab Maka Mungkin Ini Bisa Tapi Jangan Sebut Mushab Tapi Kitab Tapi Kitab 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 Sederajatnya Bukan Mushab Karena Kalau Sebut Mushab Yang Bukan Kurannya Lebih Banyak Daripada Kurannya Ini Mungkin Kitab Sederajatnya Karena Yang Bukan Kuran Lebih Banyak Daripada Kurannya Kalau Menghafal Kuran Kalau Menghafal Kuran Ingin Melihat Mushab Yang Bersih Menghafal Dari Mushab Yang Bersih Untuk Tanda Adab Adab Untuk Menambah Adabnya Apakah Ini Jadi Jadi Tidak Boleh Tetap Saja Boleh Ini kan Soal Adab Saja Soal Adab Saja Soal Adab Bukan Masalah Boleh Atau Tidak Hanya Saja Perlu Di Warning Agar Apa Agar Agar Jangan Penandaan Mushab Yang Tidak Sesuai Dengan Penandaan Yang Harusnya Kayaknya Bang Azwi Punya Mushab Yang Kayak Gini Ya Buat Mudah Menghafal Ya Punya Ya Punya Karena Lagi viral Ini Mushab Ini Buat Menghafal Quran Tapi Bagi Kang Haji Malah Tidak Kena Bisa Tidak Hapal Hapal Dalam Mushab Yang Ini Kenapa Karena Disitu Ngeri Bagi Kang Haji Untuk Melihat Mushab Yang Penuh Dengan Corkan Ini Kecuali Kang Haji Menganggap Ini Bukan Mushab Tetapi Seperti Tafsir Jala Lain Yang Ketemudian Perempuan Yang Haid Bisa Megang Itu Baru Bisa Berkenan Di Hati Kang Haji Kalau Ini Dianggap Bukan Mushab Tapi Semacam Tafsir Tapi Dalam Bentuk Mushab Atau Terjemahan Dalam Bentuk Mushab Kenapa Karena Yang Bukan Mushab Bukan Kur'annya Lebih Banyak Daripada Kur'annya Di Mushab Seperti Mungkin Banyak Disini Yang Hendak Menulis Metode Menghafal Maka Perhatikan Yang Paling Adab Ada Caranya Ada Aturannya Zaman Nabi Sehingga Ketika Dijaga Adab Ini Maka Sebenarnya Lebih Gampang Bacanya Ada Caranya Ada Cara Bacanya Ada Cara Metode Bacanya Lebih Gampang Dan Ada Juga Cara Menulis Dengan Benar Itu Barangkali Bang Azmi Tentang Adab Ini Dan Rupanya Sudah Melampaui Batasnya Meskipun Itu Baru Adab Baru Adab Ini Ciri-ciri Yang Berjualan Dengan Quran Maka Diawali Dengan Pembahasan Adab Dulu Nah Ini Ternyata Masih Ada Poin Poin Cirinya Berikutnya Yang Belum Bisa Terbahas Pada Kesempatan Pagi Menjelang Zuhur Ini Belum Bisa Kebahas Bang Azmi Tetapi Yang Paling Penting Memang Adab Adab Kepada Quran Bacanya Menghafal Dan Tulisannya Membuat Tulisannya Atau Membuat Tanda Bacanya Jangan Sampai Ada Yang Bukan Quran Masuk Kesitu Bahkan Tanda Baca Yang Tidak Perlupun Dihilangkan Saja Selama Masih Bisa Dibaca Dengan Benar Tanpa Tanda Baca Itu Adab Adaban Yang Dilakukan Oleh Para Tabi'in Yang Disebut Salih Sahabat Dan Tabi'in Kan Kita Contoh Siapa Lagi Kalau Nggak Kesitu Atau Misalkan Imam Syafi'i Kita Mencontoh Imam Al-Syafi'i Kita Mencontoh Imam Malik Imam Hanifah Yang Menerapkan Adab-adab Ini Yang Menerapkan Adab-adab Ini Kepada Al-Quran Ini Indah Kalau Kita Mencintai Quran Lagi Pakai Adab Itu Sangat Sangat Indah Sekali Bang Azmi Rasanya Silahkan Saja Hanya Saja Mushab 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 Yang Terbitan Kementerian Agama Ini Masih Belum Sesuai Tanda Bacanya Dengan Yang Dengan Yang Dengan Tanda Baca Yang Sebenarnya Mungkin Bisa Melihat Mushab-mushab Terbitan Timur Tengah Bahkan Saya Lihat Yang Terbitan Malaysia Yang Ada Mushab Ini Ini Terbitan Malaysia Sudah Betul Ininya Mushab Ini Namanya Abiyan Abiyan Al-Quran Ada Bahasa Inggrisnya Dalamnya Ada Bahasa Inggrisnya Ada Bahasa Melayunya Di Dalamnya Itu Banyak Kejemahannya Tetapi Mushab Betul Jadi Bagian Mushab Itu Tidak Ada Caretannya Bagian Mushab Itu Kira-kira Yang Bisa Kang Sampaikan Tentang Ciri-ciri Orang Yang Berjodohan Al-Quran Mulai Dari Adab Nanti Disatukan Ketika Adabnya Sudah Pas Satuin Bang Azmi Dan Karena Sekarang Sudah Melampuai Waktunya Jadi Sesi Tanya Jawab Mungkin Bisa Ditunda Sesi Tanya Bisa Ditunda Dan Bisa Tapi Tetap Dicatat Kapan Kapan Nanti Ada Waktu Bisa Bersama Sama Mohon Maaf Atas Segala Kekilapan Dan Kekilapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Kan Haji Baru Alhamdulillah Baru Saja Kita Mendengarkan Materi Tentang Yang Tentang Bagaimana Kita Lebih berhadap Kepada Al-Quran Mungkin Alhamdulillah Banyak Materi-materi Baru Terutama Yang Lebih Mendetail Tentang Adap Kita Terhadap Al-Quran Mungkin Sebelumnya Kita Mengetahui Hanya Sebatas Bagaimana Adap Kita Adap Ketika Dengan Al-Quran Secara Umum Namun Pada kesempatan Kali ini Alhamdulillah Kita Bisa Mengetahui Adap Kepada Al-Quran Secara Lebih Detail Baik Ya mungkin Terima kasih Sekali lagi Kita Ucapkan Kepada Kang Haji Yang Telah Berkenan Mengisi Materi kita Pada Kesempatan Kali ini Dan Disini Juga Juga Ada Teman Teman Yang Mungkin Bertanya Tapi Mohon Maaf Insyaallah Pertanyaan Pertanyaan Ini Tetap Kami Catat Dan Mungkin Akan Kami Share Jawabannya Di Kesempatan Kemudian Oke Baik Karena Waktu Sudah Mendekati Waktu Zuhur Marilah Kita Oh iya Sebelum Itu Terima kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Para Peserta Yang Sudah Mengikuti Dari Awal Acara Sampai Akhir Jazakallah Khairan Jazakum Allah Semoga Teman-teman Semua Senantiasa Dilancarkan Semua Urusannya Baik Urusan Dunia Maupun Urusan Akhiran Baik Mungkin Kita Akhiri Saja Pada Kesempatan Kali Ini Saya Sebagai Host Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Baik Dari Tutur Kata Maupun Yang Lainnya Amanlah Kita Tutup Acara Majlis Air Mata Merojah Ini Dengan Doa Kefar Ratul Majlis Dan Alhamdulillah Subhanallah Mabim Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah 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 Kisah